Halo assalamualaikum welcome back to my channel video kali ini aku mau shopee haul lagi kali ini temanya tentang perlengkapan dapur yang serba putih Nah aku tuh emang lagi hunting banget barang-barang serba putih karena menurut aku tuh barang warna putih itu estetik dan kalau misalnya disimpan atau ditata di dapur yang sempit itu enggak kelihatan berantakan apalagi dengan warna yang senada beda banget sama barang yang warna-warni terus kalian simpen di kabinet dapur rasanya kalau dilihat mati itu tetap aja berantakan ya enggak sih Nah buat yang udah follow Instagram aku tuh udah pasti tahu karena dapur aku tuh juga temanya itu tema putih tapi enggak putih semua sih ada yang warna abu gitu kan ada yang warna kayu jadi aku kombinasikan warna abu kayu dan warna putih ini di dapur aku nah perintilan dapur yang aku order ini aku rekomendasikan banget buat kalian karena harganya itu juga cukup terjangkau dengan warna putih yang rasanya itu susah banget didapet kadang itu ada yang sampai pre-order beberapa hari baru bisa dapet warna putih beneran guys susah banget dapetin warna putih tapi ini kalau ditata di dapur kalian yang pasti itu lebih estetik lagi nah untuk budgetnya sendiri kali ini kalian hitung aja ya nanti aku bakal sertakan harganya masing-masing karena untuk unboxing belanjaan kali ini aku tuh enggak ngebaca sama sekali pokoknya yang aku butuhkan yang aku cari ada ya udah deh aku beli gitu Oke langsung aja ke video unboxingnya happy watching Oke ini barang pertama barang pertama ini aku beli rice box warna putih nah ini susah banget ya dapetin Facebook ini nah ini dia rice box yang aku order di shopee ini warna putih dengan kapasitas 5 kg Nah jadi ada perpaduan warna abu-abunya gitu Oke kita buka dulu ya Nah ini dia ada rice boxnya nah detailnya seperti ini ini warna putih terus ini warna abu-abu gitu dan ini tinggal dipencet aja kalau mau buka ini kapasitasnya 5 kg udah dapet gelas ukurnya juga tuh lucu banget gelas ukurnya nah ini yang depan ini ada kacanya jadi untuk mantau berasnya itu udah habis atau belum jadi nggak perlu buka-buka kalau misalnya mau cek beras kalian tinggal lihat aja di kaca yang depan ini dan ini juga kedap udara ya Nah kalian bisa lihat di sini itu ada karetnya bagus banget sih ini jadi dijamin nggak ada kutu kalau misalnya kita nyimpen beras di sini nah ini dapet gelas ukur juga lucu banget nah harganya ini juga murah banget cuman Rp109.000 aja aku belinya di shopee udah dapet barang semewa ini loh guys ini cepet abis jadi kalian kalau udah nonton video ini langsung gercep beli ke tokonya aku juga bakal cantumin link dan pembeliannya di description box ya next barang selanjutnya masih seputar beras ya ini aku beli untuk mencuci beras baskomnya yang warna putih juga nah sebenarnya ini baskom nggak hanya dipakai untuk mencuci beras aja bisa untuk cuci sayuran juga bisa banget terus cuci buah-buahan juga bisa ini cuman ada kelebihannya tuh ada penyaringnya gitu loh sampingnya nah ini dia bagus banget ini bahannya itu plastik plastiknya itu glossy banget bisa kalian lihat ya udah kayak kaca nah ini lumayan besar kapasitasnya tuh segini harganya ini Rp39.900 aku beli di shopee ini juga cepet banget abis nggak tahu kenapa barang-barang yang yang warna putih itu cepet banget habisnya jadi kalian harus gercep dia belanjanya kalau udah tonton video ini langsung aja klik linknya di description box aku next ini barang selanjutnya ini tuh untuk sendok gitu ya ini untuk sendok beras bisa untuk sendok tepung juga bisa nah yang pasti sendoknya ini juga ada warna putih cuman kombinasi warna abu-abu gitu nah ini dia sendoknya bagus banget kan jadi sendok ini selain untuk berfungsi untuk nyendok tepung atau menakar beras ini juga berfungsi sebagai penjepit nah disini tuh ada untuk penjepitnya nah misalnya nih kalian nggak punya rice box dan harus naruhnya di karung nah karungnya itu kalian bisa lipat terus dicipitkan di karungnya seperti ini jadi ini multifungsi banget sih sebenarnya nah terus kalau mau dipakai kalian tinggal ambil aja ini sendoknya estetik banget harganya juga murah banget cuman 11 ribu aja dapet sendok seestetik ini nah mupeng nggak sih bagus banget kan jadi matching gitu sama nanti wadah beras aku sama baskom aku juga next ini barang selanjutnya aku beli lap tangan ini lap untuk wastafel gitu tapi aku mau taruh di lap untuk deketnya sing cuci piring karena aku nggak punya wastafel nah lapnya ini aku pilih yang warna abu-abu nah bagus banget kan lapnya untuk detail bahannya tuh seperti ini jadi ini tuh kayaknya lembut banget dan cepet banget meresap ya kalau misalnya dipakai untuk lap tangan warnanya juga bagus-bagus disini ada kombinasi kotak-kotak hitam putih gitu bawahnya dan ini ada lipatannya gitu ini cantik banget sih lapnya harganya juga cukup murah banget cuman 25 ribuan aja aku belinya di shopee next ini barang selanjutnya nah ini masih warna putih juga emangnya jadi antara hitam putih sama abu lah pokoknya gitu kita buka dulu ya nah jadi aku beli corong yang warna putih juga nah corongnya ini tuh dapet banyak dapet tiga ukuran kalau nggak salah nah kayak gini ya corongnya dapet tiga ukuran satu dua tiga corongnya ini bisa kalian pakai untuk misalnya refill minyak goreng terus refill deterjen cair kayak gitu refill sabun cair ini bisa banget kalian pakai dan ini super estetik banget karena akhirnya aku dapet yang warna putih ternyata susah banget cari corong yang warnanya putih bagus banget ini harganya sekitar 30 ribuan dan ini bahannya plastik plastiknya bagus banget ya kokoh nah ini tuh ada ada ukurannya berapa mili berapa milinya ya ini recommended banget buat kalian yang pengen dapurnya estetik nggak terlalu banyak warna warna putih ini jadi salah satu pilihan buat kalian biar dapurnya itu nggak berantakan next ini barang selanjutnya aku beli sarung tangan yang penahan panas gitu nah ini sarung tangannya aku beli satu piece ya warnanya ini nggak warna putih sih ini warna ke krem gitu bagus banget tuh kan kayak gini ini bisa banget buat angkat-angkat panci yang panas gitu ya dan untuk detailnya yang bahan terluarnya ini bahan kanvas tapi dalamnya ini lembut banget bahannya bisa kalian lihat ya ini dan ini tebel banget dijamin di dijamin sih ini nggak bakal kepanasan dan warnanya juga super estetik parah harganya cuma 31.500 aja kalian bisa order samaan kayak aku linknya aku taruh di description box next barang selanjutnya barang selanjutnya ini tuh aku beli rak mangkok ya atau rak piring yang ditumpuk jadi karena dapur aku tuh kekurangan apa ya rak-rak untuk organes kayaknya akhirnya aku beli ini aja buat menata mangkok aku jadi ngegesernya itu ini juga gampang gitu loh nah ini dia aku tuh beli tiga piece tapi ini sama semua aku mau review satu aja karena emang sama cuman aku beli tiga nah ini untuk raknya ya kurang lebih kalau dirakit itu jadinya kayaknya seperti ini udah pada tahu belum sih jadi raknya ini juga fleksibel bisa kecil bisa besar menyesuaikan diameter piring atau mangkoknya nah kayak gini kurang lebih nah ini hasil setelah aku pasang kurang lebih jadinya seperti ini harganya juga cukup murah cuman Rp15 ribuan aja kalian bisa order di shopee nah ini setelah aku taruh mangkok di rak ini dan ternyata lebih simple untuk minda-mindahinnya jadi ini recommended banget next ini barang selanjutnya ya ini aku beli baskom yang warna putih nah pasti kalian juga susah banget cari baskom yang warna putih ya nah ini dia baskomnya akhirnya aku nemuin baskom yang warna putih jadi ini serius baskom yang murah tapi warna putih nah bagus banget tau gak sih harganya per piece itu cuman 4200 aja satu baskomnya aku beli lima gak tau kenapa ini akhirnya aku nemu untuk detail baskomnya seperti ini jadi bisa kalian lihat ini bahannya plastik tebel dan plastiknya itu kuat banget glossy yang pasti ini juga gampang banget misalnya dicuci atau dibersihkan dan ini juga multifungsi banget bisa untuk cuci sayuran maupun nyuci-nyuci ikan gitu ya ya mau samain cek linknya di description box next ini dia paket selanjutnya ini aku beli mangkok ini bahan mangkoknya bukan plastik tapi bahannya itu kaca gitu ya atau gelas nah ini dia mangkoknya mangkoknya ini aku beli empat piece harga per piece nya itu juga lumayan terjangkau cuman Rp19.800 aja meskipun ini bahannya kaca kalian tenang aja ini tuh packagingnya tuh aman banget sampai ke tangan kalian selain di bebel wrap juga tadi di packing kardus juga ini aku beli langsung ditumpuk empat piece tapi aman gak ada yang pecah sama sekali dan ini dia untuk detail mangkoknya bisa kalian lihat deh warna putihnya itu juga bagus banget dan ini gak ada yang cacat sama sekali ini toko yang recommended banget buat beli perabot yang brandnya dari IKEA Oh iya aku belum sebut ini tuh dari IKEA ya brandnya dan emang bagus banget mangkoknya ini ini recommended banget karena ini aman bahannya dari kaca jadi bisa dipakai berulang tentunya dan mudah dibersihkan yang mau samaan cek linknya di description box next ke barang selanjutnya ini aku beli kran untuk gua stafel cuci piring karena kran yang lama seperti biasa sudah berkerak dan menguning terus udah jelek deh pokoknya akhirnya aku beli lagi yang semoga ini tuh cocok sama aku karena aku juga akhirnya dapat yang warna putih yang warna sebelumnya itu warna hitam ya Nah kali ini aku pilih yang bahan silikon kombinasi stainless gitu tapi kebanyakan yang stainlessnya itu emang untuk stop kerannya ya atau penutup kerannya seperti ini yang pasti aku happy banget aku akhirnya nemu warna putih yang penasaran sama harganya ini harganya juga cukup terjangkau cuman 143.000 kalian dapatkan sebagus ini 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 bahan stainlessnya juga asli banget stainless bagus dan ini untuk mode airnya ada dua mode air jadi kalian tinggal puter aja yang kran yang warna putihnya itu ya next aku bakal cobain lebih detailnya kalian bisa lihat atau nonton day in my life aku semuanya bakal aku cobain oke yang mau samaan cek linknya di description box ya ini recommended banget buat kalian beli nah itu tadi shopee haul tentang perlengkapan dapur yang serba putih buat kalian yang cari warna-warna estetik itu wajib banget sih kalian beli link pembelian semua produknya aku sertakan di description box kalian tinggal pencet aja judulnya terus kalian tinggal klik linknya nah buat kalian yang belum follow instagram aku jangan lupa di follow karena aku tuh kadang bagi-bagi voucher shopee di instagram story oke thank you for watching assalamualaikum sub indo by broth3rmax